Planet Tata Surya Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya Objek-objek tersebut termasuk delapan buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, lima planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya Tata Surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabu asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabu kuiper dan piringan tersebar Awan Noor dipergerakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar seribu kali di luar bagian yang terluar Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem Tata Surya Sifat planet berbeda dengan bintang Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari Planet-planet di Tata Surya juga memiliki masa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat Dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya 1. Planet Merkurius Planet yang pertama adalah Merkurius Merkurius merupakan planet terkecil di Tata Surya ini Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari Planet ini mempunyai warna abu-abu Memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat Berdiameter sekitar 4879 kilometer Bersuhu sekitar 430 derajat celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari Dan minus 180 derajat celcius untuk yang membelakangi matahari 2. Planet Venus Planet berikutnya yaitu planet Venus Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari Planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja Ada pun ciri-cirinya Antara lain yaitu Biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja 3. Planet Bumi Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan Ciri-ciri planet yang diuni manusia ini adalah Bewarna biru kehijauan Memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari Memiliki diameter sebesar 12.742 kilometer Memiliki satu buah satelit alami bernama bulan 4. Planet Mars Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis Dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3% Nitrogen 2,7% Argon 1,6% Oksigen 0,15% Dan air 0,03% Sering disebut sebagai planet merah Karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer Memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer Memiliki dua satelit yaitu Pobos dan Demos 5. Planet Jupiter Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu Merupakan planet terbesar pada tata surya Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya Yaitu sebanyak 67 satelit 6. Planet Saturnus Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es Yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu Bewarna kuning pucat Memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer Berdiameter sekitar 116.463 kilometer Memiliki sebanyak 56 satelit 7. Planet Uranus Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin yaitu sekitar minus 224 derajat celcius Bewarna biru muda Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal Berdiameter sekitar 50.724 kilometer Memiliki satelit sebanyak 27 buah 8. Planet Neptunus Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya Merupakan planet yang berwarna biru Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari Berdiameter 49.530 kilometer dikelilingi oleh 8 buah satelit Di antaranya adalah Triton, Proteus, Naraid, dan Larissa Demikian pembahasan tentang nama planet tata surya berseta penjelasannya Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa